Kebakaran hebat menghanguskan dua bangunan di kawasan sekolah SD Negeri Endam, Cindikir, Kelurahan Teluk Bayur Utara, Kota Padang, pada selasa pagi. Kebakaran melibatkan rumah dinas kepala sekolah dan gudang arsip yang menyimpan dokumen penting sekolah. Kejadian ini membuat panik para siswa dan guru di sekolah tersebut dan segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Dinas Kebakaran Kota Padang bersama dengan tim Pertaminda dan warga setempat berjuang keras untuk menjinakkan api yang cepat membesar. Lima unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku kurang lebih satu jam, api akhirnya berhasil dijinakkan. Sementara itu beberapa guru berusaha menyelamatkan arsip-arsip penting yang ada di dalam gudang. Meskipun sebagian besar berkas tersebut diperkirakan tak dapat diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian pihak sekolah diperkirakan mencapai sekitar 900 juta rupiah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi kami dari Dinas Kebakaran mendapatkan informasi jam 10.16 menit bahwa asalnya ada yang terbakar di daerah Terpagung Utara. Kami berangkat dari pemadam kebakaran ini kurang lima armada dengan 80 orang persegi. Dan dalam kebetulan kami punya pos MNK di daerah Bungus. Itu diperlakukan keolah camat dan diatasi dengan pos yang dibungus dan dibantu dengan mobil tambah Pertamina. Yang dilahirkan dan yang kena sama dan kami berangkatkan dari Makwal Bukurang Pertamina. Randi Eka Putra, Padang TV